Selamat malam, ketemu lagi di channelnya Mas Por, channel yang selalu membahas molekuliner tradisional. Dan hari ini Mas Por ada di kota Semarang, tempatnya di pasar Semawis. Ada apa? Yuk kita ikut. Pasar Semawis Semarang kembali dibuka pada tanggal 27 Mei 2022 setelah kurang lebih 2 tahun karena pandemi COVID-19 di sini tutup. Lokasinya berada di daerah Pecinan, kota Semarang, tepatnya di daerah Keranggan, di Jalan Gang Warung nomor 50, Kauman, Semarang Tengah, kota Semarang, Jawa Tengah. Pada hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 7 malam, saya kembali ke lokasi ini. Kesan pertama setelah saya datang hari ini adalah bahwa pasar Semawis sekarangnya itu lebih bersih dan penataan penjual juga lebih rapi dibandingkan 2 tahun yang lalu saya mengunjungi lokasi ini. Pasar Semawis atau orang juga biasa menyebut warung Semawis ini buka hanya pada akhir pekan yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pada pukul 6 sore sampai dengan 12 malam. Di sepanjang gang ini kita juga masih menjumpai toko-toko yang tetap berjualan namun ada juga yang pada tutup. Kemudian di sepanjang jalan ini kita masih bisa melihat pemandangan yaitu adanya lampu-lampu neon warna merah khas dari daerah Pecinan. Pedagang yang berjualan di sini lumayan banyak dan beraneka ragam baik makanan maupun minuman. Ada juga makanan khas Semarang. Jadi penasaran kan yuk kita ikutin makanan yang dijual di tempat ini. Makanan tradisional Makanan tradisional yang ada di sini juga banyak sekali ada Gudeg Jogja, Ayam Suraboyo, ada Sate Pak Selamat, ada Mie Bandung, ada Sate Tulang Ayam, dan Cakwe Medan. Hmm enak sekali. Makanan tradisional Di sini juga ada yang berjualan yaitu di kedai Zuba, kedai Jepang yaitu Okiyaki, ada Grab Party, kemudian juga berbagai macam seafood. Makanan tradisional minuman minuman disini yang berjualan sangat banyak sekali yaitu baik ada Thai tea, ada kopi indus sedap, ada jus dan salad ada smiling mango ada teh poci ada kopi lawe ada fresh fruit kemudian ada liang dari medan dan sebagainya pokoknya minuman komplit makanan khas semarang, untuk makanan khas semarang ini jangan lupa anda cobain, yaitu ada es hawa, oh bagi anak muda sekarang mungkin sudah jarang melihat es ini jadi layak anda coba kemudian ada gandos paeddy ada pisang plenet ada leker ada widang ronde dan ada es congli terima kasih dua lagi satu lagi selamat menikmati terima kasih Semakin malam pengunjungnya semakin rame dan penuh Sehingga kita bisa makan di sini dengan duduk-duduk di emperan toko maupun di kursi yang telah disediakan dari pemilik warung ini Terima kasih Terima kasih Disini juga ada live musik dan saya perhatikan lagu-lagunya juga mengikuti selera dari penonton Sehingga dengan adanya musik ini kita semakin betah untuk menikmati suasana dari Pasar Semawes ini Tidak salah bahwa Pasar Semawes ini dijadikan suatu tempat tujuan wisata Tujuan kuliner bagi teman-teman yang sedang berada di sekitaran Semarang Atau jauh-jauh dari luar kota dan Anda ke Semarang Jangan lupa Anda untuk datang ke Pasar Semawes ini